Kita ke informasi lainnya pemirsa Dr. Terawan Agus, akhirnya angkat bicara terkait surat pencabutan izin praktek dokter oleh pengurus Besarikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dr. Terawan enggak menanggapi kabar pemecatan dirinya karena belum menerima surat pemecatan dari IDI. Usai menggelar pertemuan tertutup bersama Komisi 1 DPR RI, Kepala RSP Adegato Subroto, Dr. Terawan Agus dengan tegas mengaku belum pernah menerima surat apapun dari Ikatan Dokter Indonesia. Meski tak memberikan banyak komentar dan penjelasan perial isu pemecatan dirinya, Dr. Terawan mengaku masih akan tetap berpraktek sebagai dokter sekaligus Kepala RSP Adegato. Saya enggak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya enggak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua kalau mengenai DSA karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama lima orang yang lain. Berarti enam orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebut kisruh pemecatan Dr. Terawan Agus Puteranto akan dibahas lebih lanjut secara internal perhimpunan keprofesian. Saya kira yang menentukan tentu semua itu profesi ya. Jadi artinya memang tentu kami selalu di dalam keprofesian itu harus menentukan sesuatu itu dengan satu penelitian. Jadi saya kira ini nanti tentu dari IDI juga tentu di dalam IDI itu ada tentunya perhimpunan keprofesian. Jadi saya kira tapi kita melihat di sini persoalannya itu adalah dari MKEK, yaitu kode etik kedokteran. Pemecatan Dr. Terawan juga menuai pro dan kontra di DPR RI. Beberapa anggota DPR menyayangkan pemecatan tersebut. Beberapa lainnya setuju dengan pemecatan. Nah, satu sisi sekarang Dr. Terawan ini kan dokter kepresidenan, ya kan? Direkturnya RSPAD. Lalu kemudian kemarin konferensi pers pakai baju tentara, kan? Itu kan ada berbau kekuasaan. Sementara di sini kan berbaunya akademik, ilmiah. Ya kan? Etika kedokteran, gitu. Sementara ini berbau kekuasaan. Menurut saya, dialog ini harus difasilitasi oleh pemerintah, tapi jangan menggunakan ornamen-ornamen kekuasaan. Pemecatan Mayo Jenderal TNI Dr. Terawan Agus Puteranto dari keanggotaan IDI mendapat tanggapan beragam. Matan pasiennya memberikan dukungan di media sosial, termasuk sejumlah pesohor. Dr. Terawan adalah pencipta penyembuhan untuk pasien struk dengan metode cuci otak atau brainwashing dan program digital subtraction, angiografi, atau DSA. Dua metode ini sudah dikembangkan Dr. Terawan sejak tahun 90-an. Bahkan metode ini digadang-gadang bisa menyembuhkan pasien struk, hanya dalam waktu 4 hingga 5 jam saja pasca operasi. Namun IDI memecah Dr. Terawan karena dianggap melanggar kode etik kedokteran, dengan tidak mau memberikan penjelasan di forum ilmiah kepada sesama sejawat kedokteran mengenai metode cuci otak yang digunakannya. Tim Liputan, Anyus melaporkan.